Inilah kegilaan Saitama pertama kali muncul. Ketika Saitama baru masuk SMP, yaitu umur 12 tahun, dia ngedengar berita di kelas di baku hantam sama kakak kelasnya, sampe tepar guys. Yaitu ketika dia mau nyelamatin orang yang dipalar, tapi akhirnya kena juga. Di rumah Saitama pun, dia nonton berita ada monster di kota Z, yang udah dikejar polisi, tapi masih gak ketangko. Saitama pun tidur. Ingat ya guys ya, di masa ini, asosiasi hero sama sekali belum ada. Dan hero-hero yang ngajar monster juga, masih dikit banget. Saitama yang gak ngerjain PR-nya pun, disuruh ke kantor guru. Pas lagi nunggu di depan kantornya, Saitama berpapasan sama dua kakak yang ngajak dia keluar sebentar. Tapi Saitama nolak, karena gak bisa. Mereka pun kesel guys. Si Saitama pun dipaksa keluar dan dipalak guys. Tapi Saitama gak punya duit. Saitama pun siap-siap baku hantam, tapi tepar juga akhirnya guys. Tiba-tiba monster yang ada di berita kemarin, muncul dan nabrak satu bulinya. Yaitu monster celengan yang teriak nyuruh masukin uang koin ke dia. Saitama yang ngeliat ini langsung ngejar monsternya. Karena ternyata monsternya punya 200 yen-nya Saitama. Tapi akhirnya kena senggol monsternya dan tepar selama satu jam guys. Pas dia bangun, dia mikir. Semua yang dia lakuin itu akhirnya sia-sia guys. Dia emang selemah itu. Dan pada akhirnya 200 yen-nya gak pernah balik guys. Dekat ke Saitama yang sekarang dimana dia abis nyelamatin anak kecil dari monster. Si anak kecilnya malah curhat sana sini. Saitama pun ngomong, Udah jangan pernah nyerah ya. Si anak kecil pun ngomong makasih botak. Si Saitama pun agak fesel guys. Tapi tiba-tiba muncul monster raksasa. Tapi si bocil tau dia akan baik-baik saja selama Saitama ada di situ. Ternyata bakat nekat Saitama udah ada sejak SMP guys ya. Hal nekat apa yang pernah kalian lakuin guys? Komen di bawah.